Intro Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi Untuk membentengi diri dan keluarga Serta untuk berdakwah Anda ingin jadi kristolog handal? Atau anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com Pusat Karya Monumental Ustadz Insan L.S. Mokoginta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiya al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa La hawla wa la quwata illa billah Hadirin Pemirsa sekalian yang berbahagia Alhamdulillah Pada hari ini kita spesial Spesial kenapa kita akan bincang-bincang ngulik tentang dunia mu'alaf Ustadz ya Dan pemurtadan Nah ini spesial dengan Ustadz Andre Assalamualaikum Ustadz Ya baik Ustadz Beliau ini tokoh lapangan ya Tokoh lapangan Jadi kita berbicara tentang dunia lapangan ini Nah Ustadz Nah perlu diketahui juga bahwa Ustadz Andre ini adalah mu'alaf Dan beliau adalah sekarang menjadi ulama pengasuh beberapa pesantren di Malang Raya Baik Ustadz Kita mulai Mohon dibantu diceritakan Ustadz Tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pemurtadan Terutama di Indonesia ini Ustadz Memang harukatul irtidat gerakan pemurtatan ini Benar-benar menjadi satu topik yang sangat besar di kalangan kaum muslimin Karena memang ini sudah digerakkan pasca kemerdekaan Republik Indonesia Masya Allah Sampai akhirnya yang kita saksikan Terjadi penurunan drastis dari secara kuantitas jumlah penduduk muslim di Indonesia ini Hampir kurang lebih sekarang ini Ya mungkin kalau kita hitung secara data statistik Ya yang tersisa 79% Yang muslim 79% Muslim ini Jadi kalau kita lihat dari 4 sumber Dari 4 sumber ini Beberapa lembaga-lembaga survei Itu Memang sekitar 87% lah gitu ya 87% Yang muslim Karena dampak daripada gerakan harukatul irtidat Gerakan pemurtatan ini Tapi satu sisi juga Yang kita saksikan Alhamdulillah Di samping itu tadi penurunan drastis Satu sisi Mu'alaf semakin banyak Nah ini Ini kan Ini kan Satu Ta'idullah Pertolongan dari sisi Allah SWT Dari satu sisi pemurtatan Luar biasa Dengan Dengan segala macam Kekuatan yang dimiliki Terutama ditopang oleh LSM-LSM dari luar negeri Ya kan Dari luar negeri Itu banyak sekali kita lihat Tapi Masya Allah Dengan kegiatan dakwah Islamia ini Dan beberapa ormas-ormas Islam Merespon harukatul irtidat ini Alhamdulillah Kita banyak menyaksikan Terjadi Pensahadatan masal Di beberapa Kawasan Kita lihat Bahkan hampir seluruh Indonesia Nah itu Hampir seluruh Indonesia Ya contoh konkret di Malang Di Malang Selatan Yang kita saksikan di Malang Selatan Terutama Di Di Malang Selatan itu Sekitar tahun 80-an Itu Ya Allah kita miris Hanya dengan 25 ribu rupiah saja Umat Islam bisa pindah menjadi agama katolik Hanya dengan 25 ribu rupiah 25 ribu ganti agama Ganti agama 25 ribu rupiah Bisa ganti agama Itu di kawasan Malang Selatan Di kawasan Dona Mulyo Kalibari Dona Mulyo itu Kawasan Malang Selatan Tahun 80-an Begitu mudah sekali Kita saksikan Besar-besaran Apalagi itu pasca Peristiwa G30 SPKI Ya kan Pasca G30 SPKI Orang banyak ketakutan Ada trauma Psikologis Politis Waktu itu Sehingga akhirnya Waktu itu banyak berbondong-bondong Berbondong-bondong Keluar dari Islam Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Dari pasca 80-an itu Kita mencoba untuk Merespon Di lapangan Dan waktu itu memang Kita dihadapkan oleh tantangan yang Cukup berat Kalau saya gambarkan itu Gajah Dengan kambing Waktu itu kita Ya penggerak-penggerak dakwah ini Itu kita kambing Mereka gajah Karena ditopang oleh Dari Dari Kekuatan elit negeri ini Karena waktu itu Sekitar tahun 80-an Kementerian yang strategis Dikuasai oleh Mereka Di antaranya Kita lihat Seperti Pak Radius Prawiro J.P. Sumarlin Adrian Esmoy Ya kan Bahkan Pak Kosmos Batu Barat Itu banyak Banyak kawasan Malang Selatan itu Dijadikan sebagai Lahan untuk Proyek Pemurtatan besar-besaran Nah itu Sehingga Terjadilah pemurtatan besar-besaran Di kawasan Malang Selatan itu Tapi Alhamdulillah Ketika kita mencoba Untuk Yang tadi Kita punya keyakinan Womenasru'ilamin indillah Kemenangan itu Datangnya dari Allah Dan kita punya keyakinan Walaupun kita Menganggap tadi itu Gajah sama kambing Kita kambing Mereka gajah Kita punya Keyakinan Walladina jahadufina Lanah dianuhum Kalau kita bersungguh-sungguh Berjuang di jalan Allah ini Ini saya Allah akan Bukakan jalan-jalannya Alhamdulillah Kita rintis Da'wah Ilallah itu Kita mencoba Untuk Door to door Kita mencoba Untuk datang Ke Ke lapangan Kita datang Ke ladang-ladang Kita door to door Ke rumah-rumah penduduk Kita sampaikan Bahkan Kita lebih banyak Kita awali Dengan dakwah Bilhal Tidak lewat Lesan Tapi Bilhal Semampu kita Waktu itu Dan Bagaimana Masyarakat yang lapar Kita berikan Sembako Itu sekitar Tahun 89 88 89 Untuk menangkal Gerakan Pemurtatan Ini tadi Kita mencoba Untuk memberikan Solusi Di tengah-tengah Masyarakat Jadi Dengan Sembako Dengan Pengobatan Gratis Dan sebagainya Kita mencoba Da'wah Bilhal Semampu kita Sambil kita mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita yakin InsyaAllah Ya Allah akan memberikan Pertolongan Alhamdulillah Tahun 90-an Terjadilah Sahadat Masal Ya kan Dan itu Pertolongan Allah Di kawasan Dona Mulyo Itu Terjadi Sahadat Masal Ratusan Jadi ratusan Bahkan sampai Kurang lebih sekitar Lima ratusan Orang yang dulunya Dari Muslim Dari Islam Masuk Katolik Dan balik lagi Islam ada Kita sahadatkan Masal Alhamdulillah Itu Jadi kita Mencoba untuk Bergerak Door to Door Di ladang-ladang Dianukan Dan Kita Lebih mengutamakan Dakwa Bilhal Baru setelah Dakwa Bilhal Itu sudah masuk Di tengah masyarakat Baru Kita bangun Kekuatul akidahnya Akidahnya Alhamdulillah Waktu itu Memang Tidak seperti sekarang Jadi dulu itu Kalau kita sudah Naik ke atas Pegunungan Kapur Ya Jadi Bisa dibayangkan Kalau masuk Di Pegunungan Kapur Itu kan Kita berangkat Bakdul Ishak Kita berangkat Bakdul Ishak Karena pengajiannya Itu kita pindah Masyarakat itu Itu justru Jam 9 malam Beda Kalau di kota Kalau di kota kan Bakdul Mahrib Pengajian Ini disana Karena disana kan Banyak petani Petani-petani Lahan kering Ya Ladang Jadi Kita dakwah Berangkat Bakdul Ishak Nyampe di lokasi Ya Tanpa Tidak ada Sepeda motor Jalan kaki Tidak ada Sepeda motor Itu kita jalan kaki Naik ke atas Pakai oncor Pakai oncor Itu Apa itu Opor Pakai Opor Ya kan Kita naik ke atas Gunung Dia Di Pegunungan Kapur Itu Nyampe sana jam 9 Kita berikan Masya Allah Antosias Masyarakat Menerima dakwah kita Tapi ya Pakai-pakai Pakai Kalau disana kita Bahasanya bahasa Jawa Pakai bahasa-bahasa daerah Alhamdulillah Kita Masyarakat Antosias Dan menerima Dan sampai Kadang-kadang sampai Jam Terakhir itu Sampai jam 12 malam Nah kita turun Kita pulang Nyampe di lokasi Desa Bawahnya itu Sudah subuh Menjelang subuh Jadi itu yang terus Kita geluti Nah Alhamdulillah Dalam waktu Relatif singkat Kita Masyarakat Sudah banyak Berubah Dan Alhamdulillah Terjadi saat dan Masal Kita mencoba untuk Mencari peluang-peluang Para agniya Para dermawan Para donator Untuk Men-support Ketika kita menghadapi Harukatul Iritidat Gerakan Pemurtatan ini Dan Alhamdulillah Masyarakat semakin Ini baru Setelah itu Kita mencoba Untuk Merintis Dunia pendidikan Gitu Karena apa Kita berpikir Jangka panjang Berpikir jangka panjang Kalau Setelah kita Tadi banyak yang Seadat masal Generasi muda Inilah aset kita Sehingga akhirnya Kita Masuk ke dunia pendidikan Alhamdulillah Waktu itu Semua lembaga pendidikan Mulai dari SD Sampai tingkat SRTA Itu Pendidikan Katolik Semuanya Di kawasan Danai Akhirnya kita mencoba Untuk merintis Memang Prinsip kita Berangkat dari Apa yang ada Sekitar tahun 89 Kita berangkat Dari apa yang ada Jadi itu Sudah jadi Apa Prinsip kita Berangkat dari Apa yang ada Nah waktu itu Itu kan Apalagi kita masih Mahasiswa Mahasiswa Jadi Kita Berangkat dari Apa yang ada Karena kalau kita Menyewa rumah Di sana Di rumah penduduk Agak mahal Sehingga akhirnya Kita mampunya itu Menyewa Dapurnya penduduk Kita sulap Untuk menjadi Sebuah lembaga pendidikan TK Dan playgroup TK dan playgroup Alhamdulillah Rumah Dapurnya penduduk Itu kita sulap Jadi ini Dan Alhamdulillah Luar biasa Ya itu tadi Kita punya keyakinan Jadi Allah sudah Mengambarkan Kalau kita bersungguh-sungguh Ya Berjuang di jalan Allah Allah akan Bukakan pintu-pintunya Jalan-jalannya Alhamdulillah Datang Allah gerakkan Orang yang Masya Allah Orang muhsinin Sehingga akhirnya Kita dibangunkan Sebuah Lembaga pendidikan Jadi mulai Mulai dari TK Sampai SD Sampai sekarang Sampai sekarang Alhamdulillah Dari TK Di Desa Arjusari Kejambatan Kalipari Kabupaten Malang Ya Jadi Sampai akhirnya Alhamdulillah Lambat laun Sampai akhirnya Kita mendirikan Mini Islamic Center Jadi masjid Ya Supaya kita jadikan Sebagai Mini Islamic Center Bahkan juga Kita dirikan Balai pengobatan Ya Balai pengobatan gratis Dan sebagainya Alhamdulillah Dalam waktu relatif singkat Anak-anak muslim Yang semuanya itu Banyak Masuk ke Lembaga pendidikan katolik Semua hijrah Semuanya Alhamdulillah Jadi Ini adalah Satu perubahan Dan akhirnya Masyarakat sana Terutama pemuda-pemuda Pemuda-pemuda Desa tertinggal Ya IDT Kawasan IDT Alhamdulillah Kita jidik Kita bina Semuanya Alhamdulillah Mereka Mereka kita jadikan Sebagai guru tetapnya Ya kan Gaduk tetapnya Alhamdulillah Sampai akhirnya Lembaga pendidikan Islam kita Menjadi pionir Di kawasan Malang Selatan Alhamdulillah Dapat Apa Hadiah dari Pemerintah Baik Ustaz Saya akan bertanya Beberapa Pihak Itu Menyatakan bahwa Di Malang Selatan Itu bukan Pemurta dan Bukan Tapi memang Aslinya warga sana Warga Kristian Itu pertanyaan-pertanyaan Yang kedua adalah Kalaupun ada Pemurta dan di sana Siapa yang membiayai Negara mana Jazakul Khair Tadi ada Ada statement Kalau Di khusus Di desa Peniwen Itu memang Pasca Pada saat Penjajahan Belanda Ya Itu terjadi Pemurtatan Besar-besaran Padahal Pada saat itu Di desa Peniwen itu Sebenarnya mayoritas Nah ada Misionaris Dari Belanda Namanya Van Lowen Van Lowen itu Ada juga dari Misionaris dari Kanada Sehingga akhirnya Lewat kekuatan Ekonomi tadi itu Lewat kekuatan Lewat kekuatan Ekonomi tadi itu Karena di sana Mayoritas umat Islam itu Minus ekonomi Sehingga akhirnya Dalam waktu relatif singkat Desa Peniwen yang dulu Mayoritas Muslim Berubah Dari mayoritas Kristiani Sehingga Makanya Kalau Ada yang mengatakan Di sana sudah Kristen dulu Itu keliru Itu sebenarnya Dulu Mayoritas Muslim Contoh ini di desa Peniwen Mayoritas Muslim Kemudian ada Misionaris asing Dari Belanda Van Lowen itu Van Lowen itu Akhirnya terjadilah Pemurtatan Sampai sekarang Dan Makanya Di desa Peniwen Akhirnya Mayoritas Di sana Tapi Alhamdulillah Kita mencoba Untuk Tahap demi tahap Mendakwakan Islam di sana Alhamdulillah Tahap demi tahap Juga banyak Yang masuk Islam Tapi khusus Di kawasan Malang Selatan Pada umumnya Itu Mayoritas Muslim Terutama Desa Dona Mulyo Sampai ke kawasan Belitar Selatan Mayoritas Muslim Beda dengan yang di Peniwen Yang di Peniwen Memang Itu Sejak zaman Belanda Sudah Sejak zaman Belanda Tapi awalnya Awalnya Saya dapat info Dari Komandan Laskar Laskar Hizbullah Itu tahun 49 Ketika terjadi Agresi Belanda Beliau sendiri Yang memimpin Untuk menghadapi Agresi Belanda Yang kedua Jadi tahu betul Peniwen itu Dulu Mayoritas Muslim Itu Makanya di sana kan Ada Taman Makam Pahlawan Peniwen Affair Ya kan Itu Anak buah Dan itu yang meninggal Yang dikuburkan di situ Itu Laskar anggota Laskar Hizbullah Bukan orang Kristian Dan itu Saya temukan Datanya Ada di Lembaran Sejarah Di Pemda Kabupaten Malang Tapi ada salibnya Makanya dulu Ketika Sekitar tahun 93 Itu dipasang salib Tahun 92 Dipasang salib Akhirnya Kita mencoba Melakukan Class Action Kita coba Ternyata Di Lembaran Sejarah Di Pemda Kabupaten Malang Ternyata itu Anggota Laskar Hizbullah Dan itu diakui Oleh Komandan Laskar Hizbullah Bahkan Kalau kita Nama-namanya juga Nama-namanya Said Itu Nama-nama Islam Mad Said itu Muhammad Said Iya Jadi itu Nama-nama Islam Jadi seperti itu Kita mengarah pada Proyek Pemurta Dan Jadi Kota Malang Ini Dianggap Sebagai Sebuah Proyek Untuk Ini Apa namanya Inilah Apa namanya Gadis Gadis Cantik Memikat Apakah Bisa ceritakan Bagaimana Dulu Proses Masuknya Pemurta Dan di Wilayah Malang Jadi begini Memang Malang Ini Menjadi Basis Barometer Kristianisasi Wilayah Asia Tenggara Dan itu Bukti bisa kita lihat Di majalah Times Edisi 2003 Bulan Mei Ya Itu Bahkan di Cover Depan Di majalah Times Itu The South Coast Christian Muslim Itu Bilakah Seorang Muslim Berubah Jadi Kristian Jadi Ternyata Memang Malang Ini Benar Menjadi Basis Barometer Pemurtatan Atau Kristianisasi Wilayah Asia Tenggara Dan itu Bukti-bukti Fakta-fakta Empiris Bisa kita Lihat Pusat-pusat Teologi Itu Ada di Batu Lawang Ya kan Itu Dan kita Lihat Dan operasionalnya Itu lebih banyak Di kawasan Malang Selatan Malang Selatan Di sana ada Proyek Segitiga Emas Yaitu Peniwen Suaru Siti Harjo Dan itu Memang Operasionalnya Di sana Nah Itu Kita Lihat Mulai tahun Mulai tahun 89 Sudah Sudah Sampai Sampai sekarang Kita Kita bisa Melihat Itu Proyek-proyek Itu Jadi Tiga Proyek Segitiga Emas Itu Jadi Peniwen Jadi pusatnya Di Peniwen Mengembangkan Ke Siti Harjo Dan Suaru Nah itu Jadi Itu yang kita Lihat Operasionalnya Tapi pusat Teologi Dan strateginya Ada di Batu Kemudian Di Lawang Ini juga Pusat-pusat Teologi Dan itu Bisa kita Saksikan Bersama Nah Ternyata Di atas Tahun 1993 Jadi Sekitar Tahun 1995 Terjadi Perubahan Paus Benik Ditus Yang ke-16 Itu Menjadikan Salah satu Tokoh Di Malang Itu Menjadi Tangan Kanannya Untuk Wilayah Asia Pasifik Pertanyaan Saya Waktu itu Kenapa Kok bukan Filipin Padahal Filipin kan Mayoritas Katolik Kenapa Paus Tidak Memberikan Tanggung jawab Pada Filipin Untuk Wilayah Asia Pasifik Ternyata Lebih Yang Dijadikan Sebagai Tangan Kanan Paus Untuk Wilayah Asia Pasifik Itu Tokoh Dari Malang Berarti Saya Mengambil Satu Kesimpulan Malang Itu Menjadi Basis Pemurtatan Wilayah Asia Pasifik Barometernya Jadi Barometer Wilayah Asia Pasifik Sehingga Kita Kita Bisa Melihat Banyak Seminari Seminari Seluruh Indonesia Itu kan Semuanya Berpusat Di Malang Penyebarnya Di seluruh Indonesia Makanya Pusat Strategi Pusat Teologi Dalam lingkup Global Dalam lingkup Ini tadi Itu Malang Makanya Malang Ini Jadi Barometern Wilayah Asia Pasifik Jadi Itu Yang Perlu Kita Bersama Jadi Ini Hampir Apa Yang Terjadi Di Malang Itu Hampir Mirip Dengan Proyek Misionaris Yang Ada Di Afrika Barat Jadi Proyek Misionaris Inggris Dia Membuat Proyek Sekitiga Emas Dan Itu Kalau Kita Korelasikan Di Malang Itu Hampir Mirip Malang Pintu Utara Itu Batu Lawang Dan Penggenapan Proyek Sekitiga Emas Ini Ada Di Karang Pelosok Di Persis Di depan Di depan Perumahan Militer Arhanut Kemudian Untuk Wilayah Selatan Pintu Selatan Itu Peniwen Siti Harjo Dan Suaru Jadi Ini Hampir Mirip Mirip Strateginya Hampir Mirip Mirip Seperti Di Proyek Misionaris Dunia Di Afrika Barat Yang Dilakukan Seorang Misionaris Inggris Yang Cukup Berhasil Di Bisa Bisa Dicertakan Tentang Proyek Yang Dulu Ada Sekitiga Emas Di Batu Kemudian Tadi Karang Pelosok Di 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 Ini Di Karang Pelosok Ini Ya Untuk Proyek Segitiga Menas Pintu Utara Itu Ada Tiga Yang Sudah Dijadikan Sebagai Basis Teologi Dan Strategi Batu Lawang Kemudian Digenapkan Di Karang Pelosok Nah Di Karang Pelosok Ini Persis Justru Yang Dibebaskan Hampir Lima Hektar Tanah Yang Dibebaskan Dengan Satu Strategi Yang Cukup Lijik Kalau Menurut Saya Lijik Jadi Pakai Orang Islam Haji Lagi Untuk Membebaskan Lahan Hampir Lima Hektar Otomatis Masyarakat Karang Pelosok Itu kan Karena Yang Beli Ini Seorang Haji Ya Otomatis Dia Dengan Mudahnya Tidak Tahunya Puncaknya Tanah Ini Di Balik Nama Gayaesan Pegabaran Injil Di Batu Itu Tidak Tahunya Info Muncul Dari Pemda Kabupaten Malang Ada Info Ada Sebuah Dokumen Permintaan Izin Kepada Bupati Untuk Membangun Proyek Seminari Terbesar Se-Asia Tenggara Nah Ini Dengan Lahan Tanah Lima Hektar Jadi Akhirnya Alhamdulillah Kita dapat Info Seperti Itu Kodarullah Ini Sudah Tak Yudullah Pertolongan Allah Ada Seorang Musinin Jamaah Kita Yang Punya Tanah Persis Di Kawasan Itu Alhamdulillah Dia Berencana Untuk Mewakofkan Tanahnya Kodarullah Singkat Cerita Diwakofkan Tanah Itu Akhirnya Info Yang Masuk Ke Kita Ada Satu Proyek Besar Di Atas Lahan Lima Hektar Mau dijadikan Mercusuar Ya kan Mercusuar Proyek Seminar Terbesar Asia Tenggara Akhirnya Alhamdulillah Langsung Kita Merespon Dengan Cepat Ya kan Info Dari Pemda Kabupaten Malang Langsung Kita Respon Dan Alhamdulillah Langsung Kita Mendirikan Masjid Mulai Dari Pondasi Masjid Alhamdulillah Singkat Cerita Dari Pondasi Masjid Ini Pak Bupati Malang Yaitu Waktu itu Pak Bupati Adalah Bapak Kolonel Muhammad Said Beliau dari Palopo Dari TNI Beliau Bupati Malang Waktu itu Kita Sampaikan Kita Sudah Mendirikan Masjid Di Situ Akhirnya Alhamdulillah Ini Benar-benar Pertolongan Allah Akhirnya Pak Bupati Menjadikan Ini Sebagai Bukti Hukum Karena Ada Undang-undang Perda Di Pemda Setiap 200 meter Dari sebuah Masjid Atau tempat Ibadah Tidak Tidak boleh Lagi Dibangun Tempat Ibadah Yang lain Alhamdulillah Dari Sinilah Alhamdulillah Proyek Itu Gakal Yang Sebenarnya Itu Menjadi Mercusuar Se-Asia Tenggara Jadi Dari Proyek Segitiga Mas Ini Alhamdulillah Akhirnya Kita Bisa Mendirikan Masjid Di Situ Dan Sampai Akhirnya Kita Mendirikan Pesantren Sampai Sampai Terima